Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara persiapan Kejurnas Paralayang di Singkawang masih dilakukan secara kontinu. Kony minta Pemkot Singkawang benar-benar fokus untuk mensukseskan Kejurnas Paralayang yang digelar pertama kali di Pulau Kalimantan tersebut. Jelang sepekan Kejurnas Paralayang yang dilaksanakan di lokasi objek wisata Rindu Alam Singkawang menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Mengingat Kejurnas Paralayang di Singkawang ini merupakan pertama kalinya digelar di Kalimantan Barat. Ketua Kony Singkawang Bambang Setiadi mengatakan Kejurnas Paralayang ini merupakan leading sector sepenuhnya dinas pariwisata pemuda dan olahraga Singkawang. Sehingga pelaksanaan Kejurnas ini harus sukses dan berjalan lancar. Bambang Setiadi menambahkan hingga kini proses persiapan Kejurnas masih terus dilakukan. Sisanya hanya tinggal membenahi hal-hal yang menjadi prioritas terutama dalam perlengkapan kedatangan bagi para atlet selama pertandingan. Kony Singkawang meminta kepada pemerintah kota agar menjadikan momen Kejurnas Paralayang ini selain menjadi sarana penunjang olahraga, juga sebagai penunjang dalam mempromosikan wisata Singkawang agar semakin dikenal masyarakat luas di Indonesia. Terima kasih telah menonton!